Halo semuanya, selamat datang di bulan Februari yang romantis. Sore ini, kami, Tomo News Indonesia, telah menyiapkan 4 video untuk menemani aktivitas sore kalian. Yuk kita tonton bersama. Kabar mengenai virus Wuhan cukup membuat orang-orang was-was dan ketakutan. Pastinya kengerian semakin terasa ketika salah satu kerabatmu baru saja pulang dari Wuhan. Dilaporkan dari China Press, seorang pria dari Wuhan baru saja pulang ke kampung halamannya. Bukannya disambut dengan Rihu Gembira, dia justru harus menghadapi penolakan dari keluarganya sendiri. Keluarganya mengurungnya di dalam rumah dan mulai memberi kade pintu dengan papan kayu sebagai penghalang pintu masuk. Pria itu terdengar memohon untuk dikeluarkan, tapi keluarganya tetap memaku papan kayu di pintu. Tapi pria itu tidak sendiri. Di video lain, ada seorang wanita terlihat berusaha menghentikan seorang pria yang berusaha keluar dari jendela dengan kursi kayu. Kondisi ini berbeda dengan zombie apokalipsi ya. Dan ada juga video terakhir yang merekam beberapa pria memberi kade sebuah pintu dengan rantai sambil menempelkan kertas di pintu masuk rumah dengan tulisan, Keluarga ini baru saja kembali dari Wuhan. Banyak netizen yang menyayangkan sikap mereka. Menurut China Press, beberapa netizen berkata bahwa itu bukan salah orang dari Wuhan jika virus itu berasal dari Wuhan. Namun, kami mengerti bahwa pasti semua orang takut jika tertular. Tapi tidak etis juga melakukan hal-hal semacam itu, apalagi kepada keluarga mu sendiri. Lalu bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan kalian lakukan jika salah satu keluarga mu pulang dari Wuhan? Tuliskan opini kalian di kolom komentar. Kuo Hin, perawat yang bekerja di pusat darurat di rumah sakit Zhongnan, Universitas Wuhan, langsung kembali bekerja pada hari Selasa kemarin setelah sembuh dari virus corona. Dilaporkan dari China Daily, wanita berusia 38 tahun ini telah menjadi perawat selama 15 tahun. Semenjak coronavirus mewabah, ia telah bekerja selama lebih dari 10 jam setiap harinya untuk merawat pasien di bangsal darurat. Kuo mulai menunjukkan gejala demam pada 12 Januari malam ketika suhu badannya mencapai 37,8 derajat Celcius dengan sedikit rasa sakit pada perut. Dilaporkan dari CNN, ia positif terinfeksi pneumonia virus corona dan segera dibawa ke tempat karantina untuk perawatan intensif selama 20 hari. Kuo menjadi satu di antara puluhan orang yang beruntung karena berhasil dinyatakan sembuh. Setelah menjalani pemulihan di rumah sakit selama 2 minggu, yang pertama kali ia lakukan saat sembuh total adalah kembali bekerja di rumah sakit. Rekan kerja Kuo yang sedang bertugas mengatakan, Kuo tidak mengambil waktu istirahat yang lama ketika tengah merawat pasien. Kuo kemudian bercerita pada China Central Television alasan dibalik ia ingin cepat kembali bekerja, karena ia mendengar kabar bahwa kepala perawat sudah bekerja selama 48 jam tanpa henti dalam satu shift dan ia selalu lembur. Saat mendengar hal ini, Kuo merasa khawatir, sehingga ingin sesegera mungkin sehat kembali agar ia bisa bekerja membantu rekan-rekannya. Dengan Kuo kembali bekerja, rumah sakit saat ini memiliki 80 praktisi medis yang bertugas. Di masa sulit seperti sekarang ini, tidak ada dari anggota medisi mengambil libur karena menyadari bahwa tenaga mereka sangat dibutuhkan. Dibisi melaporkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO, akhirnya resmi mengumumkan status darurat dunia atas kasus virus corona yang terus menyebar keluar China. Sampai Kamis 30 Januari 2020, South China Morning Post mencatat korban jiwa akibat virus corona sudah mencapai 213 orang. Bisa kakak mau mempercayainya? Hotel bertepak keju pertama di dunia telah dibuka di London dengan dekorasi berwarna kuning. Ya, keju. Dari wallpaper bertema keju, karya seni, tempat tidur, dan bahkan sabun beraroma keju membuat Anda merasa seperti Anda belum pernah mencuci pakaian selama bertahun-tahun. Sweet Keju di Camden akan dibuka hingga tanggal 6 Februari. Benar, keju menjadi basi setelah beberapa saat. Kamar adalah bagian dipromosi oleh rantai restoran Cafe Road untuk merayakan menu murahan barunya. Menyinap dibatasi untuk satu malam dan sebenarnya gratis. Ya, para tamu dipilih secara ajak, tetapi didorong untuk menyumbang ke badan amal rantai restoran, The Prince Trust. Ow, lihat saja betapa menyenangkannya mereka. Saya tidak berpikir orang-orang itu termasuk. Kamu pikir kamu akan bosan? Pikirkan lagi, para tamu yang beruntung akan menemukan banyak buku masak murahan serta game board bertema keju untuk membuat mereka tetap ada di sana. Oh, dan lihat, ini lucu. Apa isinya? Apakah kamu mendengar tentang pria Yunani yang terus makan keju? Yang mendapatkan feta, feta, dan feta. Saya pikir itu rasis, kan? Apakah ada cheddar? Ya, sebenarnya para tamu juga akan memiliki akses ke hotline keju. Dengan menekan satu tombol, Anda akan diberikan keju meleleh murahan langsung dari Cafe Road. Orang akan berharap untuk mendengar R.N.Bree bermain di suite. Ah, itu terlalu murahan. Sebuah penelitian yang diterbitkan di The Lancet meneliti 99 kasus paling awal dari virus Corona Novel 2019 yang pertama kali muncul di kota Wuhan di Cina. Science News melaporkan bahwa coronavirus adalah salah satu dari berbagai virus yang menyebabkan flu biasa serta infeksi yang mematikan seperti SARS dan MERS. Menurut penelitian Lancet, usia rata-rata pasien yang terinfeksi adalah 55 tahun, 68 persen adalah laki-laki, setengahnya sudah memiliki penyakit kronis yang sudah ada sebelumnya, dan 49 persen memiliki koneksi langsung ke pasar makanan laut di mana virus diakini berasal. Demam dan batuk adalah dua gejala virus yang paling menonjol dan konsisten. Dengan sebagian besar yang terinfeksi, menunjukkan gejala ini saat masuk rumah sakit. Pasien lain menunjukkan sesak nafas, nyari otot, dan sakit kepala. Menurut profesor kedokteran East Anglia, Paul Hunter, fitur dan epidemiologi dari babah virus Wuhan mirip dengan SARS. Satu perbedaan besar adalah kurangnya gejala pernafasan bagian atas seperti pilak, sakit tenggorokan, dan bersin yang dapat menyebarkan infeksi. Pada 25 Januari, 31 pasien dalam studi Lancet telah pulih dan dipulangkan, sementara 11 meninggal karena virus. Sebagian besar orang yang meninggal berusia lebih dari 60 dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, dan meninggal terutama dari bentuk kritis dari kegagalan pernafasan yang disebut sindrom gangguan pernafasan akut. Studi ini juga menemukan bahwa, mirip dengan wabah SARS dan MERS, virus memiliki resiko infeksi yang lebih tinggi pada pria daripada wanita. Para ilmuwan berhipotesis bahwa kerentanan wanita yang berkurang terhadap virus bisa disebabkan oleh perlindungan dari kromosom X dan hormon seks yang berperan dalam imunitas. Menurut Komisi Kesehatan Nasional Cina, coronavirus yang baru menular selama masa inkubasinya sebelum pasien mulai menunjukkan gejala yang terlihat. Masa inkubasi ini berlangsung hingga 14 hari. Sebuah studi kasus yang baru-baru ini diterbitkan di The Lancet menggambarkan bagaimana sebuah keluarga di Sensen terinfeksi virus setelah berpergian untuk mengunjungi kerabat di Wuhan yang memverifikasi penularan dari orang ke orang. Seorang anak dalam keluarga tetap tanpa gejala meskipun didiagnosis dengan virus, yang juga menunjukkan kemungkinan penularan asimptomatik. Oleh karena itu, para peneliti dalam studi keluarga percaya bahwa untuk mengendalikan wabah pasien perlu diisolasi dan mereka yang mereka hubungi dilacak dan dikarantina. Juga sangat penting bahwa petugas kesehatan mematuhi pengendalian infeksi dan masyarakat dididik tentang makanan yang layak dan kebersihan pribadi.